Intro Di video kali ini kita akan membahas latihan soal lanjutan berkenaan dengan P3K 2024 untuk formasi penata layanan operasional bagian ketiga Selamat mengikuti Intro Sebelum kita lanjut, kami jelaskan bahwa pada soal kali ini kita akan menunjukkan dan memberikan soalan kepada Bapak Ibu namun kita tidak memberikan jawaban di sini jawaban akan kita berikan di akhir soal silakan Bapak Ibu mencoba menjawab secara pribadi dan lihat jawabannya di akhir video Soal pertama Apa yang merupakan peran penting dari seorang anggota tim? A. Berkolaborasi dengan anggota lain untuk mencapai tujuan bersama B. Memimpin semata tugas tanpa melibatkan anggota lain C. Mengabaikan saran dan pendapat anggota lain D. Bekerja secara independen tanpa berbagi informasi dan E. Menghindari tanggung jawab yang diberikan oleh tim Apa yang merupakan peran penting anggota tim? Jawaban yang tepat, silakan nanti Bapak Ibu catat ya kita akan cek jawabannya di akhir Soalan kedua Apa tujuan utama dari teknik-teknik kerja sama tim? A. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja tim B. Meningkatkan persaingan antara anggota tim C. Mengurangi interaksi antara anggota tim D. Memusatkan semua keputusan pada satu anggota tim A. Membagi tugas secara acak tanpa koordinasi Tujuan utama dari teknik-teknik kerja sama tim Tiga Jika konflik dalam tim diselesaikan dengan solusi yang memuaskan semua pihak Maka metode yang digunakan adalah Penyerahan Kolaborasi Penghindaran Kompetisi Pengacuhan Soal keempat Salah satu strategi untuk menyelesaikan konflik dalam tim yang melibatkan kompromi adalah A. Kolaborasi B. Penyerahan C. Penghindaran D. Kompetisi E. Pengacuhan Jadi ABCD-nya ini mirip dengan yang tiga tadi tetapi soalannya berbeda Silahkan dijawab Soal kelima Salah satu teknik efektif untuk mengarahkan tim adalah Salah satu teknik efektif untuk mengarahkan tim A. Menetapkan tujuan yang jelas dan terukur B. Menghindari umpan balik pada hasil kerja C. Mengabaikan keterlibatan anggota tim dalam perencanaan D. Memastikan semua keputusan diambil oleh pimpinan E. Mengurangi kesempatan untuk pelatihan dan pengembangan Soal keenam Teknik motivasi yang melibatkan pengakuan terhadap pencapaian anggota tim adalah Motivasi intrinsik Motivasi ekstrinsik Motivasi berbasis tujuan Motivasi berbasis kompetisi Dan motivasi berbasis insentif Mana teknik motivasi yang baik? Tujuh Gaya kepemimpinan yang mengedepankan keputusan otoriter dan pengawasan ketat adalah A. Kepemimpinan demokratik Kepemimpinan transaksional Kepemimpinan transformasional D. Kepemimpinan karismatik Dan E. Kepemimpinan otoriter Soal kedelapan Salah satu keuntungan dari kepemimpinan partisipatif adalah A. Mengurangi pengambilan keputusan yang lambat B. Meningkatkan keterlibatan dan motivasi anggota tim C. Meminimalkan tanggung jawab pemimpin D. Mengurangi kebutuhan untuk umpan balik dari anggota tim E. Menghasilkan keputusan yang lebih baik tanpa konflik Soal kesembilan Apa karakteristik utama dari kepemimpinan yang efektif? A. Kemampuan untuk mendengar dan merangkul pendapat tim B. Mengambil keputusan tanpa melibatkan orang lain C. Mempunyai visi yang jelas untuk masa depan D. Memiliki pengetahuan teknis yang mendalam Dan E. Mendorong kompetisi di dalam tim Karakteristik utama dari kepemimpinan yang efektif Soal kesepuluh Mengapa penting untuk menggunakan alat bantu Perencanaan seperti Gantt Chart A. Untuk mempercepat proses pengambilan keputusan B. Untuk memvisualisasikan progres dan alokasi sumber daya C. Untuk mengurangi biaya produksi D. Untuk meningkatkan keputusan klien Dan E. Untuk menganalisis perilaku pasar Gantt Chart Untuk apa Bapak Ibu? Soal sebelas Apa langkah yang harus diambil setelah meretapkan tujuan dalam perencanaan? A. Mengembangkan langkah-langkah strategis untuk mencapainya B. Melaksanakan rencana yang telah disusun C. Mengadakan evaluasi terhadap tim Dan D. Mencari umpan balik dari pemangku kepentingan Serta yang E. Membentuk tim baru untuk eksekusi Apa langkah yang harus diambil setelah meletapkan tujuan dalam perencanaan? Soal ke-12 Bagaimana Gantt Chart berperan dalam perencanaan? Gantt Chart A. Menyediakan analisis keuangan proyek secara mendetail B. Menvisualisasikan tugas dan waktu dalam proyek C. Mengidentifikasi area dengan potensi risiko tinggi D. Merumuskan strategi pengembangan produk Dan A. Mengukur efektivitas pemasaran Sekali lagi, Gantt Chart 13. Apa yang dimaksud dengan teknik-teknik perencanaan? A. Yaitu metode untuk menilai resiko proyek B. Alat untuk merancang rencana yang strategis dan efektif C. Proses untuk menyusun laporan kinerja D. Sistem untuk mengidentifikasi target pasar Dan E. Metode untuk menganalisis data pelanggan Apa yang dimaksud dengan teknik-teknik perencanaan? Soal ke-14 Apa fungsi utama pengorganisasian dalam manajemen? Fungsi utama pengorganisasian A. Mengelola sumber daya untuk mencapai efisiensi maksimal B. Menciptakan struktur untuk mendukung visi organisasi C. Mengidentifikasi peluang di pasar D. Mengembangkan produk baru secara berpelanjutan E. Melakukan penelitian tentang kompetitor Apa fungsi utama pengorganisasian dalam manajemen? Soal ke-15 Mengapa penting untuk melakukan evaluasi setelah menerapkan rencana? A. Untuk menyesuaikan anggaran yang telah ditentukan B. Untuk menilai dampak dari keputusan yang diambil C. Untuk memastikan semua tim memahami tugas mereka D. Untuk mengidentifikasi area yang perlu perbaikan Dan A. Untuk merayakan kesuksesan tim Mengapa penting melakukan evaluasi setelah menerapkan rencana? Soal ke-16 Apa tujuan dari penggunaan teknik-teknik perencanaan? A. Menghindari konflik antar tim B. Meningkatkan koordinasi antar departemen C. Memastikan efisiensi dalam mencapai tujuan D. Mengurangi risiko kesalahan manusia Dan A. Meningkatkan pengalaman pelanggan Apa tujuan dari penggunaan teknik-teknik perencanaan? Soal ke-17 Apa yang termasuk dalam langkah-langkah perencanaan? A. Mengidentifikasi tantangan dan peluang B. Menyusun rencana darurat C. Menetapkan tujuan dan mengembangkan strategi D. Mengadakan pertemuan evaluasi berkala Dan E. Mengimplementasikan teknologi baru Apa sih yang termasuk dalam langkah-langkah perencanaan? Soal ke-18 Apa pengertian dari Gantt Chart dalam konteks perencanaan proyek? Alat untuk menganalisis anggaran proyek B. Grafik yang menunjukkan progres dan tenggat waktu C. Diagram yang menggambarkan interaksi antar tim D. Sistem untuk memantau kinerja karyawan A. Metode untuk mengevaluasi strategi pemasaran Gantt Chart Soal ke-19 Langkah pertama dalam proses perencanaan adalah A. Mengembangkan anggaran B. Mengidentifikasi kebetulan dan tujuan C. Mengumpulkan data dari keseluruhan departemen D. Membuat daftar risiko potensial Dan E. Menetapkan batas waktu pelaksanaan Langkah pertama dalam proses perencanaan Soal ke-20 Apa yang menjadi fokus utama dari kebijakan keamanan data dalam sebuah organisasi? A. Meningkatkan produktivitas karyawan B. Memastikan keandalan dan kelahsiaan informasi C. Mengurangi biaya operasional secara drastis D. Mengatur jam kerja pegawai secara ketat Dan E. Menyediakan pelatihan berbasis teknologi Apa yang menjadi fokus utama? Kebijakan keamanan data dalam perusahaan atau organisasi Berikut adalah jawaban-jawaban dari soalan yang sudah kita sampaikan Sampai jumpa di video mendatang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!